Aku harus dengar kata Kak Murni, hanya dia yang ku percaya, aku tak ingin hidupku kacau lantaran kesalahan yang ku perbuat dan kurangnya ilmu, jika ada yang mengingatkan berarti ada yang peduli Din, Dinda, Sylvie memanggil dari kursi kerjanya, ku palingkan mata ke dia Yah, jawabku, Pak Ridwan, ngapain cari kamu? Tak biasanya loh, kepo Sylvie keluar nih Urusan kerja, jawabku datar, lalu melihat layar komputer lagi meneruskan pekerjaan Oh, kirain mau melamar Apa? Tanyaku tergagap Sylvie bangkit dari duduknya, lalu mendekat Kenapa sih gak bilang, kalau statusmu sekarang tunangan Pak Ridwan Pasti gara-gara mulut Mang Jojo, seperti gosip seleb aja Cepat tersium netizen Udah batal, jawabku cuek Apa? Bukannya baru kemarin, lamaran Kapan batalnya? Terus kenapa? Mata Sylvie membulat Kali ini, ia duduk di kursi depan mejaku Jangan keras-keras ngomongnya Entar didengar loh Jantungku terasa mau copot Mendengar teriakan Sylvie bertanya Hehehe, sorry Lagian aku tak mampu Mengendalikan kepo badai dan kepo tsunamiku Jawab Sylvie Nyengir kuda Kebiasaan deh, sewotku Itu aja sensi Cerita dong Kula nafas besar Jariku berhenti mengetik Ku tatap Sylvie Kata Kak Murni Wanita dalam masa idah gak boleh dilamar Haram gitu Masa iya? Kok aku baru tau ya? Sama, aku juga baru tau Ini efek kurang ilmu agama Kita lebih menguasai ilmu pembukuan Kata nenekku Tuntutlah ilmu agama Biar selamat di akhirat Iya, Syl Jawabku belan Terus Tadi bos ngapain cari kamu? Nanya kabar aja Cius Serius Udah ah Sana kerja Entar dimarahi bos lo Tunggu dulu Jadi tunangan Eh, lamparan batal Atau gimana? Caranya gimana? Kok aku baru ketemu Kasus ini? Aku balikin cincinnya Sayang ya Terus diterima bos Ehem Astaga naga Pak Ridwan berdiri di ambang pintu ruangannya Ia menatap sambil mendahem Ketahuan deh Lagi memicarakannya Ih, Sylvie ceroboh Ih pak, aku Aku kerja dulu Lalu Sylvie berlari ke kursi kerjanya Badan bongsornya Tak menghalangi cepat kakinya berlari Seperti lihat Seitan Yah pak Ucapku Karena Pak Ridwan menatapku Siap-siap ke PT Abadi Jawab Pak Ridwan Lalu menutup pintu ruangannya Aku melihat Sylvie Ketahuan ya Kayaknya Menggosip itu indah Ucap Sylvie Terpaksa senyum lebar Aku membalas senyum juga Ingin tertawa Harus ditahan Jaga sikap Duduk di bangku belakang Seperti biasa Jika kami pergi ke PT Abadi Duduk berdampingan yang ada jarak Tak ada yang berubah Meskipun insiden lamaran telah terjadi Tapi Kali ini Pak Ridwan lebih terlihat santai Tatapannya Bukan seperti bos lagi Beda Terdiam Aku pun tak berani menatapnya Pura-pura melihat keluar jendela kaca mobil Kenapa perasaanku tak karuan Ku palingkan segilas Melihat Pak Ridwan Oh Tuhan Ternyata ia masih menatapku Secepatnya Ku buang pandangan keluar jendela lagi Jangan lihat seperti itu Jangan lihat lagi dong Bisa mati berdiri aku Dilihat terus Ucapku di hati Dinda Belum mau berhenti Gajian saja belum Ada apa ya Pak Tanyaku Berusaha setenang mungkin Nggak tahu juga Tadi saat berangkat kerja Mama titip pesan aja Waduh Jangan-jangan Mau menyidangku Kak Murni Aku pasti gugup Menghadapinya Oh iya Pak Nanti aku ke rumah Bapak Jawabku terpaksa Daripada dipecat Pak Ridwan membalas Dengan senyum hangat Mendadak Sedang merasa Ikut jumpa artis Mirip sekali Mobil parkir Di depan PT Abadi Ku buka pintu mobil Ingin keluar Tapi tiba-tiba Dinda Pak Ridwan memanggilku Astaga naga Ia memegang tanganku Hingga aku tak jadi keluar Iya Pak Jawabku Dengan mata membulat Melihat tangannya Menggenggam pergelanganku Tolong jaga jarak Dengan Pak Angga Apa? Pak Ridwan melarangku Dekat Dengan mantan suamiku Pasti ia cemburu Mendadak tersanjung aku Maksudnya Aku ingin Masalah pekerjaan Tidak dicampur Dengan masalah pribadi Proyek ini Proyek ini sedang berlangsung Dan aku ingin Kita fokus Sambung Pak Ridwan Oh Kirain cemburu GR aku Tapi benar juga Ini masalah pekerjaan Pribadi belakangan Iya Pak Jawabku belan Pak Ridwan tersenyum lagi Mirip iklan Rio Dewanto lewat Oh iya Pak Iya Jawab Pak Ridwan lembut Aku bisa keluar Sekarang Tanyaku Karena tanganku Belum dilepas Oh maaf Pak Ridwan langsung Melepaskan tanganku Mukanya merah Tentu saja malu Lagian kenapa juga Megang tanganku Apa dia tak ingat Aku lagi Masa idah Kami melangkah masuk Terlihat Debbie Menatap sinis Seolah aku Musuh besarnya Aku cuek Saja Tok ini bukan Perusahaan dia Akan tetapi Pak Ridwan Menghentikan langkahnya Di depan Debbie Debbie Nanti ke ruangan Pak Angga Baik Pak Jawab Debbie Sambil tersenyum Genit Tapi saat melihatku Lagi Mimik mukanya Berubah sinis Tumben Pak Ridwan Bicara dengan Debbie Terus mau apa juga Ke ruangan Kak Angga Kalau masalah proyek Posisi Debbie Tak ada hubungannya Dengan proyek Jadi penasaran Kini aku dan Pak Ridwan Sudah duduk di sofa Sudah duduk di sofa Tamu ruangan Kak Angga Posisiku duduk di sofa Samping kanan Pak Ridwan Sementara itu Sementara itu Kak Angga duduk di sofa Sebelah kiri Pak Ridwan Pak Ridwan duduk di sofa Panjang Ini laporan Pengerjaan proyek Beserta foto Di lapangan Pak Kak Angga Menyodorkan map Biru Ke Pak Ridwan Pak Ridwan Menerima map itu Lalu Membukanya Oke Aku ingin Jasa lapangan Lebih giat Sesuai jadwal Karena ketepatan waktu Nilai plus Bagi perusahaan ini Ucap Pak Ridwan Iya Pak Nanti saya arahkan Jawab Kak Angga Tok Tok Sejenak mereka terdiam Masuk Sahut Kak Angga Pintu dibuka Ternyata Debbie yang datang Memasang senyum manis Menggoda Ia melangkah mendekat Dan berdiri Di depan Pak Ridwan Duduk Debbie Tita Pak Ridwan Lalu Debbie melangkah Ingin duduk Tapi sofa yang kosong Hanya sofa panjang Yang diduduki Pak Ridwan Dinda Duduk sini Ucap Pak Ridwan Menyuruhku duduk Di sampingnya Kak Angga Langsung terpanah Menatapku Iya Pak Jawabku Lalu beralih duduk Debbie terlihat Sewot Karena Ia akhirnya Duduk di sofa Yang kududuki Semula Setelah Saya lihat CV Debbie Ternyata Ia juga Pernah kerja Posisi Finanse Accounting Meskipun Tidak nyambung Dengan ijazahnya Betul itu Debbie Iya Pak Saya pernah kerja Di distributor Besi Bajah Posisi Finance Accounting Jawab Debbie Berapa lama? Tiga tahun Pak Oke Berarti ada pengalaman Di bidang Pembukuan ya? Ada Pak Oke Jadi Saya mengangkat Debbie Sebagai Accounting Di PT Abadi Astaga Jadi ini Tujuan Pak Ridwan Memanggil Debbie Syukurlah Jadi kerjaanku Sedikit ringan Tapi Tapi Pak Bukankah Kita ada Accounting Juga Tanya Kak Angga Iya Tapi Karena Proyek Banyak Kita Butuh Dua orang Pak Angga Gimana Debbie Apakah Kamu Bersedia Tanya Pak Ridwan Ke Debbie Bersedia Sekali Pak Jawab Debbie Terlihat Senang Tentu Saja Ia Naik Jabatan Nanti Masalah Salari Akan Disesuaikan Terima Kasih Pak Jawab Debbie Dan Masih Tersenyum Lebar Jadi Urusan Laporan Keuangan Khusus Proyek PT Abadi Bukan Dinda Laki Yang Menangani Tapi Debbie Syukurlah Jadi Aku Bisa Sedikit Terhindar Dengan Mantan Suami Masalah Pekerjaan Tapi Pak Debbie Masih Baru Jadi Saya Minta Butuh Dinda Sangga Kak Angga Apa Ia Tak Dengar Sudah Jelas Pak Ridwan Katakan Ini Beralih Ke Debbie Kok Masih Keberatan Iya Tapi Jika Debbie Menemukan Kesulitan Ia Bisa Bertanya Ke Dinda Begini Pak Angga Proyek Besar Kita Tidak Hanya Satu Dan Mungkin Aku Juga Akan Membuka Lowongan Untuk Posisi Kepala Proyek Jadi Pak Angga Fokus Ke Proyek Yang Berhubungan Dengan PT Abadi Saja Yes Pak Ridwan Seperti Mengerti Aku Dengan Begitu Aku Bisa Jauh Dari Mantan Suami Teringat Saat Kak Angga Bilang Aku Wanita Jantungku Terasa Panas Ingin Menamparnya Baik Pak Lagian Aku Yakin Tak Akan Kesulitan Dan Tak Perlu Bertanya Aku Juga Menguasai Di Bidang Ini Dulunya Ucap Debbie Sambil Meliriku Tentu Saja Ia Tak Ingin Bertanya Karena Kami Tidak Akur Semua Lantaran Mantan Suamiku Baiklah Sekarang Selesaikan Pekerjaanmu Mulai Besok Posisi Itu Bisa Kamu Duduki Baik Pak Terima Kasih Lalu Debbie Bangkit Dari Duduknya Dan Melangkah Ke Pintu Pintu Ditutup Debbie Dari Luar Cukup Dulu Hanya Itu Yang Ingin Kusampaikan Dan Tiba-tiba Ponsel Pak Ridwan Berdering Ucapannya Tak Dilanjut Karena Menerima Panggilan Ponsel Iya Pak Oh Iya Iya Sambil Bicara Di Ponsel Pak Ridwan Bangkit Dari Duduk Lalu Melangkah Ke Dekat Jendela Ia Menelpon Sambil Melihat Keluar Jendela Aku Diam Memalingkan Muka Dari Kak Angga Sepertinya Ia Ingin Bicara Tatapannya Membuatku Tak Nyaman Dinda Ibu Menyuruhmu Ke Rumah Ucap Kak Angga Belan Mungkin Tak Ingin Didengar Pak Ridwan Maaf Aku Sibuk Jawabku Dingin Ayolah Jangan Gitu Dong Gimana Kalau Nanti Malam Kita Jalan Jalan Dan Nginap Aku Kangen Memelukmu Dasar Mantan Gila Digiranya Aku Janda Kesepian Mengajakku Nginap Siapa Juga Yang Ingin Disentuh Lelaki Bermulut Tajam Jangan Urus Hidupku Jangan Ganggu Aku Lagi Ucapku Tegas Jangan Munafik Aku Yakin Kamu Sering Nginap Dengan Pak Ridwan Apalagi Kalau Bukan Untuk Senang Senang Ayolah Sebaiknya Kita Rujuk Agar Kita Sama Sama Tersalurkan Kesal Reflek Kulemper Asbak Rokok Dan Tepat Melayang Di Barut Ka Angga Hingga Jatuh Ke Lantai Asbak Kaca Itu Langsung Pecah Ada Apa Pak Angga Tanya Baritwan Mungkin Ia Terkejut Mendengar Asbak Pecah Muka Ka Angga Langsung Terlihat Tegang Inilah Yang Membuatku Semakin Ingin Menjauhi Mantan Suami Ia Bukan Lelaki Yang Pantas Menjadi Imamku Bicara Merendahkan Bahkan Aku Tampak Seperti Wanita Tak Berharga Di Matanya Tak Segan Ia Berucap Buruk Padahal Masih Dalam Lingkungan Kantor Ada Apa Ini Pak Angga Tanya Pak Ridwan Kedua Kalinya Ia Melangkah Mendekat Maaf Pak Saya Tak Sengaja Menjatuhkan Asbak Rokok Jawab Kak Angga Tampak Raku Tapi Saya Lihat Pak Angga Tidak Lagi Merokok Tersenggol Pak Maaf Saya Minta OB Untuk Bersihkan Kak Angga Bangkit Dari Duduknya Lalu Melangkah Ke Meja Menelpon Pak Ridwan Duduk Lagi Di Sampingku Kula Nafas Panjang Berusaha Tenang Jika 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 Bukan Di Lingkungan Kantor Sudah Melayang Tambaranku Ke Bibinya Pak Angga Tolong Urus Surat Pindah Jabatan Debbie Nanti Saya Tanda Tangan Pak Ridwan Bangkit Dari Duduknya Iya Pak Nanti Saya Nanti Pasti Saya Urus Dalam Perjalanan Balik Ke Kantor Aku Diam Dan Masih Sulit Menahan Emosi Kula Nafas Panjang Agar Tensi Darah Tak Naik Lama Lama Bertemu Mantan Suami Membuatku Bisa Sakit Jantung Saking Gesalnya Enak Saja Mau Ngajak Tidur Dikiranya Aku Tertarik Lagi Dengannya Kenapa Tak Bisa Kupung Kiri Rasa Menyesal Menerimanya Dulu Bodohnya Aku Luluh Dengan Mulut Manisnya Ini Jadi Pelajaran Bagiku Agar Mengenal Terlebih Dahulu Sikap Calon Pendamping Hidup Dindah Dindah Oh Iya Pak Aku Tersentak Pak Ridwan Memanggilku Hampir Saja Lupa Sekarang Berada Di Atas Mobil Bersama Bos Kamu Tidak Bapak Tidak Bapak Kok Pak Jawabku Berusaha Tersenyum Kecil Jika Ada Sesuatu Yang Membuatmu Tak Nyaman Bicaralah Mana Tahu Aku Bisa Bantu Iya Pak Terima Kasih Jawabku Belan Statusku Bukan Siapa Siapa Pak Ridwan Aku Tak Mau Jika Terlihat Memanfaatkannya Karena Kurang Sukaku Melihat Kak Angga Tapi Kalau Seandainya Pak Ridwan Suamiku Mungkin Tanpa Diminta Pastiku Suruh Ia Pecat Kak Angga Rasa Kesal Masih Terbawa Hingga Di Meja Kerjaku Ajakan Masih Terngiang Dan Ingin Rasanya Kukampar Mulutnya Kenapa Bukan Bibirnya Yang Kulempar Batinku Menyesal Karena Salah Sasaran Hei Dinda Sylvie Memanggilku Kupalingan Mata Ke Dia Yah Kenapa Kok Murung Aja Lagi Nggak Mut Jawabku Tak Bersemangat Sana Bikin Kopi Dulu Lagi Malas Pasti Gara Gara Mantan Suami Depak Sylvie Iya Bikin Kesal Aja Tuh Orang Keluku Bersandar Menatap Layar Komputer Menurut Artikel Yang Kubaca Jika Mantan Suami Atau Mantan Pacar Masih Mengganggu Hidupmu Berarti Ia Gagal Move On Ia Seburuk Seburuk Itukah Jadi Janda Mendadak Hatiku Jadi Melo Jangan Jengeng Justru Kamu Harus Terlihat Kuat Dan Tidak Murahan Janda Juga Harus Bisa Bisa Jaga Diri Bikin Kopi Selagi Ada Orangnya Ya Ungkapkan Sahutku Tertawa Mang Jojo Terlihat Tersibu Malu Seru Juga Nih Ngerjain Sylvie Apaan Si Ucap Sylvie Mulutnya Membentuk Kerucut Ini Kopinya Mbak Bos Mang Jojo Meletakkan Secangkir Kopi Di Mejaku Jangan Panggil Mbak Bos Nggak Enak Didengar Orang Mang Ucapku Sambil Memukul Pundak Mang Jojo Bisa Malu Kalau Yang Lain Dengar Mbak Bos Sindir Sylvie Meskipun Mata Kelayar Laptop Senang Terbalas Sahutku Lalu Sylvie Tersenyum Lebar Terus Kalau Bukan Mbak Bos Aku Panggil Apa Mbak Seperti Biasa Aja Gimana Aku Pikir Dulu Ya Mbak Nggak Usah Dipikir Awas Ya Panggil Aku Mbak Bos Lagi Kusumpahi Mang Jojo Biar Diperebutkan Emak Emak Sekampung Emak Emak Sekampung Berarti Bukan Gadis Sekampung Ya Mbak Jangan Mbak Itu Udah Untung Daripada Nggak Ada Maksudnya Jangan Sampai Nggak Jadi He 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 Ha 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 Mang Jojo Diperebutkan Emak Sekampung Hello Mang Jojo Idola Emak Emak Akhirnya Sylvie Bersuara Mbak Sylvie Tapi Jika Mbak Daftar Duluan Yang Emak Emak Kutolak Kok Jawab Mang Jojo Sepontan Sylvie Langsung Terdiam Aku Ingin Tertawa Besar Tapi Kutahan Jaga Sikap Ini Kantor Tapi Kehadiran Mang Jojo Dan Sylvie Bisa Menghilangkan Bad Mood Ternyata Jika Kita Ada Kesibukan Pikiran Bisa Fresh Apalagi Ada Seseorang Yang Cocok Untuk Bertukar Pikiran Mimik Wajah Malu Malu Mang Jojo Masuk Ke Ruangan Barit Sylvie Cuek Tak Peduli He Tuh Mang Jojo Kasih Lampu Hijau Ucapku Ke Sylvie Ih Apaan Si Amit Amit Gini Aku Masih Pilih Pilih Udah Gak Lucu Itu Aja Sensei Sorry Mau Minta Maaf Ada Saratnya Hah Pakai Sarat Juga Pas Gajian Pertama Beliin Geripik Gentang Pintas Sylvie Sambil Tersenyum Manis Kirain Apaan Iya Iya Pintu Ruangan Barit Wan Terbuka Mang Jojo Keluar Dengan Nampan Kosong Lalu Ia Melangkah Menuju Mejaku Ini Mbak Mang Jojo Meletakkan Lipatan Kertas Di Mejaku Ini Apaan Mang Ku Ambil Kertas Itu Gak Tahu Tadi Pak Ridwan Nitip Jawab Mang Jojo Seperti Berbisik Mungkin Disuruh Pak Ridwan Agar Yang Lain Jangan Tahu Oh Makasih Mang Jawab Ku Lalu Mang Jojo Berlalu Dari Hadapanku Ku Buka Kertas Itu Rasanya Aneh Pak Ridwan Nitip Kertas Seperti Kirim Surat Padahal Ada Telepon Jika Ada Perlu Denganku Jangan Lupa Tersenyum Jadi Hanya Mau Bilang Ini Aku Tersenyum Membacanya Persis Seperti Ungkapan Di Kertas Seperti Kenapa Seperti Anak ABG Saja Padahal Kami Janda Dan Duda Inikah Yang Dinamakan Cinta Saat Ia Datang Bahkan Tak Malu Bersikap Kekanakan Sedikit Mulai Sedikit Tadinya Ingin Mendekati Karena Hanya Berambisi Membalas Mantan Suami Dan Tanpa Rasa Cinta Sekarang Rasa Itu Mulai Tumbuh Dengan Sikap Ridwan Yang Ditunjukkan Padaku Bersambung Tadinya Tadinya Terima kasih.